Perajuri TNI Angkatan Laut pada Rabu sore 6 Oktober menanam pohon tabe buya di lapangan Ambalat Kompleks Markas Komando Armada, Ko Armada 2 Surabaya. Kegiatan penghijauan yang digelar dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Hood ke-76 TNI itu diharapkan dapat mempercantik lapangan yang biasanya dipakai untuk latihan tempur serta menggembeleng prajuri TNI-AL. Tumbuhan bernama latin Handroantus Crisotricus yang berasal dari negara Brazil tersebut sekitar 5 tahun terakhir banyak dijumpai di pinggir jalan protokol kota Surabaya. Pernahwarni bunganya bersemi di setiap pergantian musim menghiasi keindahan kota Surabaya. Selain untuk penghijauan menjadikan indah dan juga untuk kekayaan oksigen di sekitar kita. Kalau mereka berolahraga dengan keindahan yang ada, dengan bunga-bunga yang nantinya bermekaran, maka insya Allah tidak hanya badan kita yang sehat, tapi juga pikiran hati kita menjadi sehat. Karena apa? Kebahagiaan selalu terpancar di dalamnya sambil berolahraga, sambil menikmati situasi yang ada. Keindahan tersebut khususnya adalah dari bunga-bunga tabibuya yang bermekaran. Panglima koarmada 2 Laksamana Muda Laksda TNI Iwan Isturwanto menyebut sedikitnya 200 pohon tabibuya yang ditanam oleh para prajurit. Menurutnya, selain warna-warni bunganya memberi kesan keindahan, tumbuhan tabibuya juga memiliki banyak manfaat lain, seperti daunnya dapat mengobati luka, serta penurun panas. Sain itu, juga diakini ampuh sebagai penambah darah secara alami bagi pasien pengidap anemia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Muartaka.